Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, ia pun mencari nafkah dengan membuat kerajinan bambu. Hanya tanaman bambu di kebun milik tetangga yang ia rambah. Meski dengan demikian, Abdul Rohim harus merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membelinya. Untuk sebatang bambu yang ia tebang, Abdul Rohim wajib membayar 15 hingga 20 ribu rupiah pada sang pemilik pohon. Namun demikian, ia mendapat keringanan untuk membayar modal bambu ini di saat hasil kerajinan anyamannya telah laku terjual. Abdul Rohim memotong batang bambu ini menjadi dua bagian agar mudah membawanya. Terima kasih telah menonton!